Intro Hasil ujian nasional tingkat SMP tahun ini dengan sistem ujian nasional berbasis komputer atau UNBK menempatkan Kabupaten Timur Tengah Utara pada urutan pertama pihak dinas pendidikan setempat mengakui adanya kemajuan dan kemudahan dengan sistem UNBK bagi siswa SMP Para siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Timur Tengah Utara tahun ini patut berbangga pasalnya hasil ujian nasional berbasis komputer atau UNBK berhasil menempatkan Kabupaten Timur Tengah Utara di urutan pertama dengan nilai kelulusan tertinggi Nilai kelulusan tertinggi diperoleh siswa dari SMP Katolik Santo Saferius Putri Keva Menan dengan nilai matematika tertinggi 97,27 Disusul, dua teman lainnya yang berhasil menempatkan Kabupaten Timur Tengah Utara pada urutan pertama dengan total nilai 211,22 dari rata-rata nilai provinsi yang di 194,93 Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Timur Tengah Utara Emanuel Anunu mengatakan sistem UNBK yang digelar di tiga sekolah ternyata memudahkan para siswa dan hasilnya memuaskan Dari jenis ujian yang dilaksanakan memang dirasakan ujian berbasis komputer objektifitas dan kepercayaan terhadap hasil itu masih lebih tinggi dari kertas dan pisi Syukurlah TTU tahun ini ada tiga sekolah yang ikut dan mengangkat nama TTU untuk pelaksanaan ujian nasional tahun ini Tiga sekolah yang mengikuti UNBK tahun ini adalah SMP Katolik Santo Saferius Putri Kefomenanu, SMP Katolik Santo Antonius Paduai Sasi dan SMP Negeri Insana Emanuel berencana memberikan reward kepada tiga sekolah tersebut sebagai motivasi agar tetap melaksanakan UNBK pada tahun berikutnya Sedangkan pada ujian nasional SMP berbasis pensil dan kertas tingkat SMP Kabupaten Timur Tengah Utara hanya bisa menempati urutan ke-11 dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Timur Tengah Utara, Set Besi, Tim Anyus melaporkan